Ternyata manusia yang satu ini adalah memiliki multitalenta Namun sayang sebenarnya orang ini tidak secara tidak sadar Merusak nama besar salafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala amma ba'du Teman-teman aswajah semuanya Dan seluruh penonton muslimin muslimat dimanapun berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, ma'ufirahnya Memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua Amin Allahumma amin Mohon maaf terhadap teman-teman yang telah memberikan masukan dan nasihat kepada saya Agar tidak memberikan tanggapan lagi terhadap Harry Pras Mohon maaf sekali lagi mohon maaf Memang benar Masukan dari jendengan-jendengan baik di kolom komentar atau chat pribadi kepada saya Terhadap saya agar tidak menanggapi si Harry Pras ini Karena orang tersebut Memang tidak punya dasar atau basic pengetahuan tentang ilmu agama Islam Bicaranya ngelantur sana sini Jadi bukannya saya itu tidak mau mendengarkan nasihat dan masukan dari teman-teman dan sahabat semuanya Cuma begini Adakan pepatah Ketika orang yang mengerti tentang kebenaran ini Diam terhadap kebatilan yang disampaikan oleh Harry Pras ini Maka Harry Pras dan seluruh pengikutnya yang jutaan itu akan menyangka Bahwa apa yang disampaikan Harry Pras adalah sebuah kebenaran Makanya saya mengambil opsi Sesekali tetap mengomentari mas Harry Pras yang sudah kelewatan ini Yang sudah berbicara di luar kapasitasnya Di konten sebelumnya kemarin itu saya membahas kesalahan Harry Pras yang berani menafsiri Al-Quran Lafad inna nahnu di dalam Al-Quran Ketika Allah subhanahu wa ta'ala katanya Pakai inna nazalna saya menurunkan Al-Quran Maksudnya inna disini Atau nahnu disini di dalam Al-Quran oleh Harry Pras Maksudnya adalah Allah dan malaikat Kalau Al-Quran yang membawa itu adalah malaikat Jibril Melalui malaikat Jibril berarti nahnu disini atau inna disini adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat Dan disini Harry Pras menyebutkan bahwa itu adalah disampaikan Disampaikan atau pernyataan dari Ustadz-Ustadz Salafinya Sayangnya si Harry Pras ini tidak menyebutkan Siapa nama Ustadz-Ustadz Salafi Yang memberi tahu yang mendidik yang mengajari Pak Pras ini untuk Menafsiri bahwa inna dan nahnu bermakna Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Pras Yaitu Allah dan malaikatnya Ketika Allah menyebutkan kalimat kami itu artinya tafsirnya Allah itu satu Tetapi kenapa menyebut kalimat kami? Nah ini ditafsir Yaitu Allah bersama malaikatnya Allah yang menurunkan melalui malaikat Jibril Begitu nahnu Jadi Allah yang mengutus Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad Itu tafsirnya Tapi kalau nanti nahnu ini dirubah makna Nahnu ini dirubah bukan menjadi kami lagi Ini kan fatal artinya Bukan begitu Nahnu tetap kami Tapi kami ini siapa? Yaitu Allah dan malaikat Nah ini namanya tafsir teman-teman Ini penjelasan dari beberapa asatid salafi Oh iya Pak Pras Ini pernyataan dari salah seorang Jamaah salafi wahabi Sijagukomin cinta salab Ini sudah jelas menyatakan bahwa Anda itu salah tergelincir Kalau bahasa maduranya itu Pak Pras Kaker ya salah Kelero Pak Pras Jadi semoga Anda itu mau meralatnya Itu kesalahan ketergelinciran Harry Pras pribadi Karena kami juga sudah paham bahwa Nahu yang di ayat tersebut Maknanya Nahnu yang di ayat tersebut Maknanya Ta'zim pada Allah Itu pula yang kami dapat di awal kajian salab Semoga Harry Pras bisa ralat Dengar itu Pak Pras Anda bahkan bawa-bawa nama orang-orang salafi Bawa-bawa nama ustadz salafi Itu katanya penjelasan dari sebagian ustadz salafi Nah biar tidak terjadi Salah paham disini Biar Anda tidak terkesan menjelek-jelekkan ustadz-ustadz salafi Seakan-akan tidak mengerti tentang masalah ini Tidak mengerti tentang masalah Nahnu Atau Domir Mutakalim Ma'al-ghair Yang bisa juga bermakna mutakaan Apa namanya Mu'adhim Anda harus menjelaskan Pak Pras Siapa nama ustadz salafi yang Anda sebutkan itu Jika tidak menyebutkan Berarti Anda itu memang sengaja berbohong Ya Karena Anda bawa-bawa nama orang Jadi disini ada dua kemungkinan Anda sengaja berbohong Atau Anda memang lupa Yang kedua Memang ada ustadz salafi yang menyampaikan kepada Anda Sehingga Anda menjadi corongnya untuk menyampaikannya Kalau Anda memang merasa benar Dan tidak ingin dicap sebagai perusahaan nama ustadz-ustadz salafi Anda harus buktikan Siapa nama ustadz salafinya Yang mengatakan bahwa Seperti yang Anda sebutkan Bahwa Nahnu Atau Inna di dalam ayat Al-Quran itu Maknanya adalah Maksudnya adalah Tapsirannya adalah Allah dan malaikatnya Sebutkan ya Pak Pras Dan Bagaimana ayatnya Bagaimana hadisnya Atau minimal bagaimana penjelasan para ulama Tentang Inna dan Nahnu Di dalam ayat Al-Quran itu Pak Pras Karena disini jelas Pak cinta salaf Sudah menyatakan Anda salah Semoga bisa Meralatnya Karena di dalam kajiannya Kajian-kajian salafnya Katanya cinta salaf ini Tidak pernah Ustadz-ustadz salafi menjelaskan Sebagaimana yang Anda jelaskan Tapi Anda di dalam videonya Jelas mengatakan bahwa Itu adalah Pernyataan Penjelasan Dari sebagian Ustadz-ustadz salafi Atau Kalau memang Anda itu Keliru Tergelincir Salah menyebut nama Bahwa itu memang Ternyata tidak pernah Disampaikan oleh Ustadz-ustadz salafi Terhadap Anda Sampaikan Ralat secara jujur Bahwa Anda memang keliru Bukan Ustadz salafi Yang menjelaskan Tapi adalah Kebodohan Dan kesalahan saya Jantan dan gentle Ya Pras Seorang pendekar Kan harus gentle Pak Pras Anda sudah disebut Pendekar Oleh bocil-bocil Wahabi Pendekar Silat Juga pendekar Pembasmi TBC Katanya Bahkan Anda Pernah saya Temukan Ada komentar Dari Anda Yang mengatakan Itu adalah Ahli Akidah Jadi kalau begitu Anda itu manusia Multi talenta Ahli silat Iya Silat lidah Oke Ahli akidah Juga oke Dan Ahli tafsir Sekarang lagi Ini Membahas Nahu ahli Nahu lagi Sip Manusia Multi talenta Kalau seperti Anda Tapi silahkan Kalau memang Anda Benar Dalam hal ini Sampaikan Ibaratnya Dimana Penjelasannya Dimana Marjek Tau rujukan Anda itu Dimana Kalau memang Salah Memang Anda Anda punya rujukan Dan rujukan Anda Adalah Ustaz Salafi Silahkan Tampilkan Ustaz Salafi Siapa yang Memberitahu Anda Seperti itu Yang mengajari Anda Seperti itu Atau kalau Dua-duanya Tidak ada Anda Anda tidak punya Ibarat Bukan Ustaz Salafi Yang mengajari Anda Berarti Anda Berbohong Anda Hanya Akan Merusak Nama Ustaz Ustaz Salafi Pak Pras